Oke Sobat, kali ini saya akan bagikan bagaimana caranya melolah burung anakan, khususnya burung pemakan serangga. Kita siapkan alatnya ini, lidi yang sudah dikeplang. Seperti ini wujudnya, tempat kasih air sedikit buat ngelarutin purnya. Ini kita akan melolahnya pakai purnya, biar basah bisa ditelan sama burungnya. Di sini saya menggunakan purnya skm. Ini jarangnya, ini dilarutkan dulu biar basah. Secukupnya aja. Kita aduk-aduk biar cepat, bener-bener ada basahnya. Kita tunggu beberapa detik biar apa namanya, biar menghendap dulu. Ini burung kemarin yang saya videokan, yang saya ambil dari sawah. Burung cisi padi atau cintrung kepala merah. Ini susah bro, kalau kita ada berdewasa, gak mau ngofur jarang, jarang yang ngofur. Kebanyakan pasti mati. Seperti ini. Oke, ini kayaknya udah siap. Kita kasih makannya kita loloh. Seperti ini ya. Kalau bisa motorannya yang udah keluar enak dikuat. Susah lah. Susah lah. Tulah banget ini. Gak pernah lihat. siap kasih makan pasti berat, nah itu kotorannya harus langsung dibuang seperti indukannya itu kalau di alam, kalau anaknya di api pasti kotorannya langsung dibuang mudah bukan kalau sudah pada kenyang pasti nggak mau buka mulut ya, nggak mau manap lahat banget di api lagi ini kotoran lagi biasanya langsung mengendukannya itu langsung diambil untuk dibuang biar sarangnya tetap bersih selamat menikmati sudah cukup sekian video dari saya ya semoga bermanfaat acara saya bagaimana mengelola burung anakan pakai fur ini burung cici padi kepala merah ini ini jantannya dua ceweknya satu ini bertitanya ya cukup sekian terima kasih jangan lupa like komen subscribe dan share semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh